selamat menikmati beraktivitas saya doakan semoga cepat sembuh cepat sehat dan dimudahkan semua proses pengobatannya amin oke teman-teman di video kali ini kita akan berbagi pengalaman ya ini pengalaman kami yang kami temukan disini karena kita tinggal di area perkebunan jalanannya ada tanjakan, ada turunan ada jalan yang berlumpur jadi kita selalu menggunakan RPM tidak seperti teman-teman kita yang di kota kalau misalnya teman-teman kita yang di kota kalau sudah jalan, RPMnya rata jadi kami ketemu kemarin di saat DTC yaitu yang dipermasalahkan bos turbo nah cuma kami disini tidak langsung curiga sama turbo karena sudah pernah kami cleaning sudah pernah kami bersihkan kalau disalahkan selang turbo kami sudah pernah ganti selang turbo kalau disalahkan filter udaranya filter udaranya baru kami ganti jadi kami tidak pernah mengindikasi ke sana nah, jadi pagi ini kami akan mengajak teman-teman untuk menganalisa bagaimana kalau seandainya saat DTC yang dibaca bos turbo banyak indikasi ya yang menyebabkan bos turbo itu turun atau lemahnya yaitu mungkin ada dari selang turbo lem turbo yang longgar juga bisa bikin bos turbo masalah terus filter udara yang sudah kotor terlalu kotor juga bisa merembetnya ke bos turbo jadi banyak ya banyak faktor yang menyebabkan kalau seandainya selenoidnya yang masalah otomatis aktuator tidak kerja di DTC itu tidak keluar ya dibaca selenoidnya yang dibacanya nanti aktuator aktuator yang disalahkan kalau kita pakai OBD biasa ya nah, saat kita cek ternyata kita gas mobilnya aktuator tidak buka nah, kita langsung ponis aktuatornya bos, tolong bos, buka ke mesinnya bos jadi, yang indikasi kami kalau dimasalahkan bos turbo jadi kami mau cek selenoidnya dulu selenoid vakum turbo nah, cara ceknya yaitu posisi selenoid vakum kita buka ini dulu biar kelihatan bentar ya nah, ini kondisi cover sudah kita lepas ini sengaja kita lepas ya karena kita mau lihat tuas aktuatornya bekerja atau tidaknya nah, jadi karena susah untuk mengambil videonya saya buka ini dulu ya buat teman-teman nanti bisa lihat kita sama-sama lihat apakah aktuatornya bekerja atau tidaknya botnya cuma ada 3 ya bot 10, 1, 2 dan di bawahnya satu lagi 3 ya nah, saya lepas ini nanti saya video kan coba bos, lepas kayaknya ini bos nah, cover turbo nya udah kita lepas nah, itu kelihatan mana obengnya nah, nanti kita mau cek ini ya ini tuas aktuatornya nah, itu nah, jadi teman-teman supaya kita jangan salah analisa atau kita salah membeli pat kita cek dulu yang membuat bos turbo ini bisa masalah itu apa aja pat apa aja pendukungnya mulai dari filter udara selang turbo kelemannya ya sampai ke selenoid vakumnya jadi jangan sampai nanti kita menganalisanya di saat aktuator tidak bekerja langsung vonis aktuator wah, ini aktuator ini masalah harus ganti jangan harganya lumayan ya kita harus cek dulu yang membuat aktuator itu bekerja atau tidaknya apa pat pendukungnya itu dulu jadi, nggak mungkin aktuator itu bekerja sendirinya dia butuh teman juga untuk bekerja nah, sekarang coba kita cek kita start mobilnya kalau seandainya ini bergerak tunjuk bos nah, kalau seandainya itu bergerak saat kita start mobil berarti selenoid vakumnya bekerja nah, kalau misalnya ini tidak bergerak baru kita indikasinya ke aktuator dan selenoid vakum nah, kenapa kita harus cek selenoid vakum dulu karena boleh dibilang aktuator ini tidak segampang itu rusaknya nah, karena kita selalu rawat turbonya turbonya selalu bersih jadi kerja aktuatornya ringan nah, sekarang kita cek apakah aktuatornya bekerja atau tidak coba start bos mobilnya bentar teman-teman nah, ini ini ya kelihatan kan nah, diantara semua yang saya tunjuk ini cuma ini yang menkilat ya nah, gampang kelihatan oke bos, coba starter bos tidak bergerak bos coba lagi bos nah, jadi ketemu ya nah, jadi ketemu ya kita kasusnya yang pertama aktuatornya tidak bergerak makanya bosnya turun dan mobil ini terasa lemot tidak bertenaga harusnya tadi di saat kita start mobilnya itu aktuatornya turun cuma tunjuk bos nah, yang besi itu yang stainless itu harusnya turun nah, tadi aktuatornya tidak bekerja kalau dipakai memang di saat kita RPM di bawah 2000 ini tidak ngaruh ya berasa mobil ini tidak ada masalah tapi di saat kita aklarasi dengan spontan terasa mobil ini berat nah, nanti yang dipermasalahkan aktuator dan turbo kasihan kan mereka selalu jadi kambing hitam coba sekarang kita cek selenoid vakumnya coba saya zoom nah, ini dia coba tunjuk bos yang mana bos bagus ya teman-teman agak berdebu nanti kita bersihkan nah, itu selenoid vakumnya nanti itu kita lepas nah, coba nanti kita cek ya sama yang selenoid intake kalau seandainya bekerja aktuatornya berarti positif ini yang masalah nah, sekarang kita lepas ini ya kita cek sama yang punyanya intake yang sebelah kanannya dia ada dua nih teman-teman ya satu di sini satu lagi di sini jadi sejajar mereka sejajar jadi kode pat sama bentuk sama harga sama tapi tugas mereka berbeda oke, kita lepas dulu ya yang sebelahnya yuk bos, coba lepas selenoid vakum intake nya bos yang sebelahnya lagi nah, itu susahnya teman-teman ya kalau ngerjainnya memang sih kita bisanya sebelah tangan dan pakai tool yang kecil kalau pakai shock bisa tapi shock yang mini ya nah, nanti kita videokan ya bautnya cuma ada dua tapi space untuk membuka bautnya cukup sempit ya, jadi butuh waktu sekitar lima menit untuk melepas baut yang dua itu nanti saya videokan sampai di luar ya nah, ini selenoid vakum intake ya teman-teman kita pinjam dulu nanti kita pasangkan ke turbo nya nah, yuk bos, pasang bos yuk, kita pasang nah, oke teman-teman coba kita starter ya kalau seandainya tuas aktuatornya bergerak berarti positif selenoid vakum turbo nya masalah karena ini kita pakai yang punyanya vakum selenoid intake ya coba starter bos arusnya dia turun nah mantap-mantap nah, bekerja coba lagi bos starter bos hati kan nah, gitu ya teman-teman ya berarti selenoid vakum turbo kita yang tadi masalah mana dia nah, berarti ini yang rusak ya teman-teman ya jadi bukan aktuatornya yang masalah atau turbo nya yang masalah bukan selang turbo yang masalah ternyata permasalahannya ada disini nah, jadi cara analisanya gitu aja kalau seandainya bos turbo nya turun atau apa jadi mungkin aktuatornya tidak bekerja coba aja cek lihat disana di saat kita starter yang tadi ya di saat kita starter arusnya dia turun tuasnya turun nah, saat kita matikan tuasnya naik kalau seandainya tuasnya tidak bergerak saat kita starter berarti selenoid vakumnya masalah jadi kita analisanya jadi kita analisanya dari part yang paling murah dulu itu dari selenoid dulu tapi pastikan ya pastikan semua jalur yang dari turbo sampai ke intake nya semuanya normal ya kenapa di video ini tidak saya perlihatkan cara ceknya karena sudah pernah kita remajakan semua sudah pernah kita ganti cara ceknya gitu ya jangan langsung di vonis bos turbo turun kemudian ganti selenoid nya jangan lihat dulu di aktuator kita starter tuas aktuatornya turun atau tidak bekerja atau tidak kalau seandainya tidak bekerja coba cek dulu ya cek dulu seperti saya cek kepat dulu sebelum kita beli partnya jangan sampai salah ambil selenoid vakum intake yang di belakang dia sejajar ya sejajar posisinya sejajar sama selenoid vakum turbo ambil aja jadikan dia selenoid vakum turbo mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan kami mohon maaf jika ada salah kata salah bahasa salah penjabarannya atau mungkin salah bahasa mekanikalnya harap untuk dimaklumi sampai jumpa di video kita berikutnya perawatan badak di rumah salam hormat buat keluarga salam mudahnya merawat kaptifa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati